Jepang meningkatkan jangkauan deteksi PAC-3 untuk melawan DEF-17 untuk menghadapi senjata hipersonik yang sulit dicegat Pemerintah Jepang mulai berkoordinasi untuk memodifikasi rudal permukaan ke udara PAC-3 Angkatan Udara untuk pertahanan diri yang digunakan untuk mencegat rudal dilengkapi dengan radar deteksi tinggi ini akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Pertahanan Saat ini Rencana Pembangunan Pertahanan Jangka Menengah yang akan disetujui oleh Kabinet pada tanggal 16 Hal ini dibenarkan oleh beberapa pejabat pemerintah Senjata hipersonik terbang dalam lintasan tidak teratur dengan kecepatan 5x kecepatan suara, mah 5, atau lebih China memiliki rudal balistik jarak menengah Dongfeng, DF-17 yang dapat membawa senjata meluncur hipersonik HGV yang meluncur kesasaran setelah dipisahkan dari rudal balistik dia menembakkan senjata yang disebut rudal hipersonik Pertahanan anti rudal Jepang terdiri dari 8 kapal perusak yang dilengkapi Aegis dan 34 PAC-3 yang dilengkapi dengan rudal pencegat Pemerintah berencana untuk memodifikasi bagian dari PAC-3 dan memperkenalkan radar LTA MDS baru yang rencananya akan digunakan oleh militer AS Jangkauan deteksi beberapa kali lebih panjang dari sebelumnya dan kemampuan untuk mengidentifikasi rudal Berkecepatan tinggi dengan lintasan tidak teratur diharapkan dapat meningkatkan tingkat intersepsi untuk meningkatkan kemampuan pendeteksian dan pelacakan kendaraan barang berat Kami akan meningkatkan kemampuan radar peringatan dan kontrol tetap yang ada dan mengembangkan radar peringatan dan kontrol generasi berikutnya Kata pernyataan Angkatan Udara Beladiri Jepang Bersamaan dengan rencana pembangunan pertahanan Pemerintah akan menentukan dalam strategi keamanan nasional yang diputuskan oleh Kabinet bahwa ia memiliki kemampuan serangan balik untuk menghancurkan situs rudal musuh untuk tujuan pertahanan Terima kasih telah menonton!